Pertemuan kali ini adalah tentang akustik ruang tertutup Sebenarnya kita akan mencoba untuk menggambarkan perilaku gelombang bunyi ketika dia dihadirkan di dalam suatu rumah Bagaimana gelombang bunyi tersebut merambat dan bagaimana dia akan berperilaku ketika menumbuk di dinding-dinding atau bidang batas suatu ruangan Perilaku bunyi di dalam ruang tertutup itu ada 8 macam Pada prinsipnya ada 8 yang bisa dikembangkan dalam slide berikut Nah kalau yang sudah Anda kenal dengan baik itu yang pertama yaitu bunyi langsung Bunyi langsung atau bunyi datang itu datangnya dari sumber bunyi Kemudian yang kedua juga sudah Anda kenal yaitu bunyi pantul, hasil pantulan dari bidang batas Kemudian kalau bunyi datang itu mengenai suatu material yang bersifat penyerap maka akan menjadi bunyi yang diserap oleh permukaan tersebut Nah yang keempat itu bunyi yang disebar itu sebenarnya ada 2 macam Yaitu scattering dan diffusing Scattering dan diffusing ada sedikit perbedaannya Kalau scattering itu dia disebarkan ke segala arah tanpa sudut-sudut yang teratur Sehingga sering disebut sebagai dihamburkan Kalau diffusing itu sebetulnya penghamburannya lebih teratur Namun dalam material ini kedua definisi tersebut kita anggap sama Yang kelima itu adalah pembelokan Kemudian yang keenam itu adalah bunyi yang ditransmisikan Jadi dia berhasil untuk lolos melewati beberapa bidang batas sampai ke ruangan di sebelahnya Kemudian yang ketujuh adalah bunyi yang hilang di dalam struktur bangunan Kita tidak tahu seperti apa Nah bagian dari bunyi yang masuk ke dalam struktur bangunan itu Itu ternyata ada yang dirambatkan atau diteruskan oleh struktur bangunan Menjadi yang namanya airborne structure noise Perambatan gelombang bunyi di udara itu sendiri bisa terjadi Karena sebenarnya ada perubahan tekanan dan perubahan laju Apa namanya laju densitas dari partikel-partikel di dalam medium perambatan gelombang bunyi tersebut Kita bisa membayangkan misalnya sebuah udara atau sebuah ruangan itu Seperti sebuah tabung atau pipa dalam gambar ini Nah Anda juga bisa membayangkan analoginya proses yang terjadi itu sama dengan seolah-olah Nah dalam area yang kita potong-potong kecil-kecil itu Ada yang titik-titiknya banyak, ada yang titik-titiknya sedikit, ada yang banyak dan sedikit itu Itu seperti bola-bola tenis yang saling dihubungkan dengan pegas Nah pada bagian yang titik-titiknya banyak atau rapat itu sedang mengalami rapatan Kemudian molekul-molekul pada bagian yang sebelahnya itu sedang mengalami regangan Rapatan-regangan, rapatan-regangan, dan seterusnya Ini bisa terjadi karena medium tersebut mengalami gangguan Gangguannya itu adalah tekanan misalnya tekanan suara yang kita hasilkan di dalam medium tersebut Karena ada mampatan regangan-mampatan regangan tersebut Maka sebenarnya ada energi atau tekanan bunyi yang dialirkan Nah tekanan bunyi yang dialirkan tersebut itu membentuk gelombang bunyi Maksud saya dialirkan di sini adalah diteruskan Dari satu potongan medium ke potongan medium yang lainnya Atau dari potongan yang rapatan dan regangan tadi Setelah Anda memahami definisi dari gelombang bunyi itu sendiri Dan bagaimana dia berperilaku dalam melewati suatu medium Maka ada satu besaran yang penting Anda ketahui Yaitu yang namanya tekanan bunyi Tekanan bunyi itu sebetulnya adalah diukur dalam satuannya pascal Karena tekanan itu atau newton per meter persegi Namun karena telinga kita itu bisa menandai adanya perubahan tekanan bunyi itu Jika nilainya sudah cukup besar Maka kemudian dibuatlah skala logaritmiknya Sehingga unit yang digunakan berikutnya adalah desibel Begitu Nah desibel itu sendiri sebenarnya Kalau kita masukkan di dalam persamaan cukup sederhana Anda bisa melihat yang bagian I dalam kurung dB Itu desibel ya Itu adalah rumus untuk intensitas bunyi Namun antara intensitas bunyi dan tekanan bunyi ada hubungannya Perbedaannya hanya ada pada Kalau intensitas bunyi itu 10 log 10 I per I knot Kalau pressure atau tekanan bunyi itu 20 log 10 P per P0 Nah perbedaannya juga ada pada referensinya Atau referensinya P0 itu referensinya 2 x 10 pangkat min 5 gitu ya Newton per meter persegi Atau 20 x 10 pangkat min 6 Newton per meter persegi Nah 10 pangkat min 6 Anda ketahui sama dengan mikro Jadi bisa kita katakan 20 x 20 mikro pascal Begitu Nah kemudian Kapan ini digunakan antara intensitas dengan tekanan Biasanya kalau kita bicara sebagai penerima Maka kita melihatnya sebagai tekanan bunyi Tetapi kalau kita mengamati Gelombang bunyi yang dikeluarkan oleh sesuatu sumber bunyi Maka kita biasanya melihatnya dari intensitasnya Dan kemudian nanti dikaitkan dengan daya akustiknya Seperti itu Nah Kalau tadi Anda melihat tekanan bunyi itu dengan satuan DB Maka sebenarnya yang sering kita gunakan Itu adalah satuan yang berbeda yaitu DB A A itu sebenarnya adalah pembobotan Gitu ya Jadi kita akan mencoba untuk melihat Penerima itu bukan sebuah alat Bukan sebuah mikrofon Tetapi telinga manusia Nah kalau Anda ingat Ada suatu kurva yang pernah saya berikan Di pertemuan sebelumnya yaitu Equal loudness contour Yang kita mencoba untuk melihat Seberapa sensitif Seberapa sensitif Telinga kita itu mendengarkan bunyi Dan kemudian Kita gunakan subjektif Unitnya yaitu font Nah ini adalah sebetulnya Realisasi dari Sensitifitas pendengaran manusia itu sendiri Kita tidak bisa mendengar sama persis Dalam satuan DB Seperti sebuah mikrofon Atau alat ukur Tetapi kemudian kita beri Pembobotan dalam setiap frekuensinya Sehingga kita gunakan Satuannya DBA Kalau Anda menggunakan Sound level meter misalnya Maka Anda akan diberikan pilihan Apakah Anda akan menggunakan Unitnya dalam DB Atau Anda menggunakan Unitnya dalam DBA Gelombang bunyi jika merambat Melalui medium Yang sifatnya sama Begitu ya Maka dia akan merambat Membentuk suatu garis lurus Namun jika ada Medium yang dilewatinya itu Berbeda sifatnya Maka akan terjadi Perubahan arah Dan panjang gelombangnya Nah ini sering dikatakan Sebagai pembiasan bunyi Salah satu contoh Yang sering kita alami itu Adalah ketika Bunyi itu merambat di udara Yang memiliki Area-area dalam udara itu Dengan suhu yang berbeda Maka itu juga bisa Mengalami pembiasan bunyi Nah ini yang paling umum kita dengarkan Salah satu fenomena yang mungkin Pernah Anda amati itu Ketika malam hari Anda bisa mendengarkan Suara kereta api Yang melintas kota Yogyakarta barangkali ya Itu yang lebih jelas Daripada Anda mendengarkan Di siang hari Memang betul Karena malam hari itu Suara-suara lain di lingkungan itu Lebih sedikit Jadi lebih tenang Tidak terjadi masking Atau penutupan pada bunyi Kereta api itu sendiri Namun juga Perbedaannya Karena ketika Malam hari itu Relatif Seragam Suhu udara Sehingga kemudian Komponen direct sound Atau bunyi langsung itu Lebih banyak yang sampai ke kita Dan sifat perambatannya pun lurus Jadi jalur tempuhnya Lebih cepat Nah kalau di siang hari Itu perbedaan suhu udara Dengan tanah itu Cukup Atau permukaan tanah itu Cukup tinggi Sehingga terjadi pembiasan Atau pembelokan Nah berikutnya itu adalah Pemantulan bunyi Pemantulan bunyi ini Sebenarnya adalah Pendekatan Metode Apa namanya Geometrical acoustic Yang pertama kali Yang bisa Anda gunakan Untuk mendeteksi Apakah Desain arsitektural Anda itu Sudah sesuai dengan Yang Anda inginkan Jadi di sini Kita mengatur dulu Posisi di mana Bunyi datang Dan bunyi pantul itu Akan tiba Nah di sini ada Suatu contoh Gambar gitu ya Anda lihat ada Berkas-berkas bunyi Yang kita sebut sebagai Raise Begitu Kemudian kita menelusur Arah perambatannya Dengan menggunakan Garis-garis Semacam itu Nah di sini ini Disebut dengan Metode Ray tracing Nah ray tracing ini Pada prinsipnya Titik Atau permukaan Dimana Sudut Sorry maaf Permukaan Dimana Gelombang datang Itu mengenai Apa namanya Dikenai oleh Gelombang datang Itu kita anggap Sebagai suatu Bidang planar Atau bidang yang datar Sehingga sudut datang Akan sama dengan Sudut pantul Namun Kondisi sudut datang Dengan sudut pantul Itu Tidak akan berlaku Untuk suatu Gelombang minyi Dengan frekuensi rendah Nah frekuensi rendah Itu umumnya Terjadi dalam ruangan-ruangan Yang kecil Begitu Kalau frekuensinya rendah Itu pasti Dia juga Panjang gelombangnya Juga Besar Kan Begitu Nah ini Biasanya kita Tidak akan bisa melihat Itu dari frekuensi rendah Ataupun di Ruangan-ruangan yang kecil Selanjutnya Kalau misalnya Kita bisa Mendapatkan Pantulan Yang sifatnya itu Membentuk Gelombang berdiri Begitu ya Standing wave Jadi karena permukaannya Rigit Kemudian kita Ada Kita memiliki Gelombang bunyi Yang datang Dan bisa dipantulkan Dan menghasilkan Bentuk gelombang Yang sama Dengan dua Kemungkinan Mungkin dia Sama fasenya Maka dia akan Saling menguatkan Tetapi kalau dia Berbeda fase Maka akan Saling melemahkan Dan akan Bisa saling Meng-cancel Atau menghilangkan Jika Beda fasenya Itu 180 derajat Nah ini Sering Anda lihat Atau bisa Anda amati Contohnya itu Misalnya Anda Menggerakkan Atau menggetarkan Tali atau dawe Nah Anda mungkin Pernah belajar Tentang yang namanya Standing waves Nah resonansi Di dalam ruangan Itu pun bisa Terjadi Begitu Nah kalau itu pun Terjadi Maka biasanya Di dalam ruangan Itu nanti Akan ada Yang namanya Modes Atau Pola-pola Getaran ruangan Gitu Nanti Ini akan Menonjol Pada frekuensi Frekuensi Tertentu saja Dan biasanya Pada frekuensi rendah Kapan ini terjadi Terjadi Khususnya pada Ruangan yang Satu Itu dinding-dinding Paralelnya Itu Atau dinding-dinding Yang berhadapan Memiliki Sifat Absorpsi Yang sama Kemudian Ruangannya Ukurannya relatif Kecil Sehingga Jarak antar Dinding paralel Tadi Itu Cukup dekat Kemudian Yang ketiga Juga Permukaannya Rata Rigid Bersifat Reflektif Dan Tidak ada Tonjolan-tonjolan Karena Begitu Anda Punya elemen-elemen Yang sudah Menonjol Apa yang terjadi Yang terjadi Ini bukan Pemantulan lagi Maaf Pemantulan sempurna lagi Tapi Anda Akan mengalami Yang terjadinya Diffuse Penghamburan Atau Penyebaran bunyi Sehingga Tidak mungkin Terjadi Standing waves Nah Yang berikutnya Ini sebenarnya Sifat yang Paling umum Kita Pahami Dari Semua material Bidang batas Suatu ruangan Yaitu Penyerapan bunyi Bagaimana Kualitas Penyerapan Sebuah Bunyi Dalam ruangan Itu Akan ditentukan oleh Dua hal Sebenarnya Yang menjadikan Sifat dari Material serapan Itu sendiri Yaitu Fungsinya sebagai Bahan penyerap Dan fungsinya sebagai Insulator Kalau kita bicara Bagaimana dia menyerap Maka kita bicara Tentang Absorpsi Kalau kita bicara Bagaimana dia Sebagai Insulator Maka kita bicara Tentang Transmisi Ini adalah Contohnya Dua-duanya Ada bahan penyerap Sama 30% Tetapi Kemudian Satu Itu dia Memiliki Kemampuan Insulator Yang Lebih Efisien Sehingga 20% Yang ditransmisikan Sementara Yang sebelah Kiri Itu 85% Bunyi Itu ditransmisikan Sehingga Dia dikatakan Sebagai Insulator Yang buruk Nah Bahan Penyerap Atau Material Absorber Ini Ini karakteristiknya Digambarkan Dengan Suatu nilai Yang namanya Koefisien Penyerapan Bunyi Dalam Satuannya Alpha Maaf Seni disebut Sebagai Alpha Satuannya Adalah Sabin Jadi Dia ditemukan Oleh Seorang Alik akustik Awal mulanya Bapak Sabin Begitu Nah Disini Anda bisa Melihat Bahwa Nilai Koefisien Absorpti Itu berkisar Dari 0 Sampai Dengan 1 Kemudian Frekuensinya Untuk Sumbu X Itu adalah Frekuensi Itu Anda bisa Melihat Bahwa Nilai Alpha Tadi Akan Bervariasi Untuk Setiap Rentang Frekuensi Tertentu Kebetulan Yang kita Gunakan Disini Adalah Cacah Oktav Band Frekuensi Yaitu Kita melihat Sifat Absorpti Itu Pada Rentang Frekuensi Oktav Itu Katakanlah Dari Do Rendah Ke Do Tinggi Begitu Nah Kemudian Akan Berbeda-beda Untuk Setiap Oktav Band Frekuensi Dan Berbeda-beda Untuk Setiap Material Tentunya Yang Tadi Sudah Kita Jelaskan Adalah Tentang Diffuse Bunyi Sedikit Tentang Penghamburan Bunyi Tadi Nah Ini Contohnya Bisa Anda Lihat Jadi Begitu Ada Dinding Atau Bidang Batas Yang Ada Tonjolannya Tidak Rata Maka Besar Kemungkinan Terjadi Difus Nah Sebenarnya Yang Namanya Penghamburan Difus Atau Scattering Tadi Itu Selalu Ada Pada Permukaan Dinding Yang Ruangan Yang Biasanya Kita Unik Karena Tidak Pernah Mungkin Kita Mendapatkan Suatu Ruangan Yang Bidang Batasnya Itu Betul Betul Rata Atau Betul Betul Licin Begitu Jadi Biasanya Akan Terjadi Inilah Yang Menyebabkan Sebenarnya Kalau Anda Ingat Awal Awal Tahun 1900an Itu Masih Kental Sekali Pengembangan Arsitektur Itu Menggunakan Style Gothic Dan Vernakuler Begitu Ya Ketika Gothic Itu Muncul Itu Maka Dibuat Desain Desain Tentang Gereja Butterfly Wings Dan Seterusnya Itu Yang Dia Intinya Itu Membuat Suatu Ruangan Yang Megah Dan Memang Sengaja Dibuat Sangat Bergema Untuk Menampilkan Kesan Religius Nah Sehingga Akibatnya Teknologi Bangunan Saat Itu Menghasilkan Ruangan Ruangan Yang Terlalu Bergema Refabration Timenya Terlalu Tinggi Akibatnya Apa Kejelasan Ucapan Di Untuk Kita Peroleh Nah Kemudian Yang Dilakukan Oleh Peneliti Pada Saat Itu Bagaimana Mengurangi Refabration Itu Dengan Memasukkan Bahan-Bahan Absorber Ini Dimulai Oleh Sabin Di Foto Sebelah Kiri Itu Penelitian Awalnya Sabin Di Dalam Sebuah Refabration Chamber Atau Suatu Ruangan Yang Sangat Bergema Dan Kemudian Di Excite Dengan Sebuah Bunyi Dari Organ Pipe Sabin Tidak Punya Alat Ukur Belum Ada Mikrofon Sehingga Menggunakan Telinganya Sendiri Dan Kemudian Memegang Stopwatch Dan Menyalakan Stopwatch Tersebut Setelah Organ Pipe Dipunyikan Dan Kemudian Mematikan Ketika Telinganya Sudah Tidak Lagi Mendengarkan Bunyi Nah Pada Tahun 1970-an Kemudian Ada Satu Kondisi Itu Dari Sisi Arsitektural Itu Mulai Berubah Ruang-ruang Itu Mulai Dihadirkan Sebagai Ruang Multifungsi Kadang-kadang Dia Membutuhkan Kondisi Yang Cukup Senyap Kadang-kadang Dia justru Membutuhkan Suatu Kondisi Di mana Energi Bunyinya Itu Bisa Dipertahankan Sesuai Dengan Yang Diputuhkan Salah Satu Contohnya Adalah Multipurpose Hall Ataupun Bahkan Ruang Kelas Anda Bisa Membayangkan Kalau Ruang Kelas Itu Dibuat Terlalu Kedap Maka Si Pembicara Dosen Guru Itu Ketika Berdiri Depan Akan Berupaya Sangat Keras Untuk Meningkatkan Intensitas Bunyinya Agar Mahasiswa Atau Murid Yang Di Belakang Itu Bisa Mendengarkan Juga Begitu Nah Ini Artinya Tidak Tepat Kalau Semuanya Diberi Bahan Penyerap Muncullah Suatu Kontrol Baru Yang Menggunakan Panel-panel Diffuser Yang Fungsinya Untuk Mendifus Atau Menyebarkan Bunyi Prinsipnya Dari Diffus Itu Pantulan Pantulan Tadi Tidak Kembali Menjadi Pantulan Yang Sama Kuatnya Dengan Bunyi Datang Seperti Pada Standing Waves Tadi Sehingga Tidak Muncul Resonasi Ruang Tetapi Dia Ketika Dipantulkan Itu Dihamburkan Ke Beberapa Arah Jadi Energinya Dipecah Namun Tetap Dipantulkan Nah Yang Di Atas Itu Ditemukan Oleh Scroder 01974 Itu Dibuat Menggunakan Algoritma Jadi Ada Rumus Matematisnya Sedangkan Yang Di Bawah Itu Adalah Diffuser Yang Sifatnya Non Numerik Ini Adalah Contoh Testing Untuk Diffuser Yang Sifatnya Non Numerik Tadi Mungkin Anda Lihat Tonjolan Tonjolannya Sangat Tidak Beraturan Begitu Namun Ini Sudah Direkayasa Sedemikian Rupa Agar Bisa Satu Mentreatment Frekuensi Yang Diinginkan Begitu Kedua Mengarahkan Pantulan Pada Posisi Atau Titik Yang Diinginkan Kemudian Yang Ketiga Menjaga Agar Benar-benar Bisa Menghasilkan Diffus Tadi Manfaat Dari Adanya Diffus Tadi Sebenarnya Kadang-kadang Kita Memiliki Suatu Ruangan Itu Karena Sifat Bahan Penyerap Nya Itu Secara Desain Tidak Baik Penempatannya Ataupun Desain Keseluruhannya Maka Bisa Jadi Kita Di dalam Ruangan Itu Memiliki Dua Peluruan Yang Sebagai Contohnya Dalam Gambar Ini Pada Awalnya Diminate Sampai Dengan 0,5 Second Itu Peluruhannya Cepat Tapi Kemudian Tiba-tiba Ada Decay Lagi Yang Cukup Panjang Nah Ini Kondisinya Bisa Terjadi Misalnya Kita Mengatakan Bunyi Sudah Mau Turun Tiba-tiba Ada Lagi Yang Panjang Nah A Yang Panjang Berikutnya Yang Menyusul Dalam Waktu Yang Panjang Dan Tidak Tepat Itu Tadi Itu Akan Menutup Informasi Dari Speech Yang Berikutnya Nah Ini Menghasilkan Clarity Atau Kejelasan Percakapan Yang Jelek Begitu Dengan Adanya Diffuse Diffuse Tadi Apa Namanya Bagaimana Dia Meredamkan Itu Justru Malah Memunculkan Pantulan Pantulan Yang Menyebar Arsitektural Itu Harus Mempertimbangkan Beberapa Hal Tadi Yang Saya Katakan Harus Melihat Frekuensi Apa Yang Ingin Anda Kontrol Kemudian Kita Juga Harus Melibatkan Elemen Arsitektural Yang Lain Termasuk Kursi Termasuk Penghuni Termasuk Furniture Dan Sebagainya Itu Bisa Menjadi Diffuser Begitu Kemudian Di Dalam Ruangan Ruangan Yang Kecil Nah Waktu Dengung Itu Harus Di Bisa Melakukan Dengan Baik Proses Difus Itu Kalau Bahan Penyerap Di Ruangan Yang Kecil Tadi Itu Tidak Diletakkan Pada Dinding Dinding Yang Paralel Atau Tidak Berhadapan Jadi Lebih Bersifat Random Disebar Begitu Ya Dan Kemudian Posisi Dari Diffuser Dengan Apa Namanya Penerima Dan Sumber Bunyi Itu Juga Perlu Dipertimbangkan Karena Bisa Jadi Kalau Di Kondisi Pengaruh Dari Diffuser Itu Tidak Ada Lagi Nah Kemudian Bisa Juga Dipengaruhi Dengan Posisi Atau Penempatan Yang Tepat Dari Diffuser Itu Sendiri Termasuk Arah Sudutnya Terhadap Bidang Batas Itu Salah Satu Yang Dalam Penelitian Saya Itu Saya Menggunakan Panel Diffuser Untuk Mengontrol Noise Yang Keluar Dari Ruang Apa Namanya Jaga Perawat Di Suatu Bangsal Rawat Inap Biasanya Sumber Noise Tertinggi Di Dalam Suatu Rawat Inap Itu Justru Datang Dari Percakapan Tenaga Medis Nah Namun Di rumah Sakit Anda Tau Tidak Mungkin Kita Menerapkan Bahan Penyerap Karena Sifat Dari Bahan Penyerap Itu Biasanya Berpori Begitu Dia Berpori Dia Itu Bisa Menyimpan Kuman Bakteri Dan Seterusnya Anda Tidak Akan Pernah Menemukan Bahan Berpori Di Dalam Suatu Rumah Sakit Biasanya Untuk Memudahkan Sanitasi Dan Higienis Bahkan Diberilah Diberilah Matera-material Yang Sifatnya Mudah Dibersihkan Contohnya Ubin Keramik Dan Selepasnya Nah Itu Sangat Reflektif Ini Contoh Gabungannya Kalau Kita Menggunakan Panel Diffuser Dengan Desain Yang Sama Tapi Kita Gunakan Tidak Hanya Untuk Menyebarkan Gelombang Bunyi Anda Bisa Membuat Suatu Apa Namanya Distribusi Cahaya Yang Lebih Homogen Berikut Juga Distribusi Bunyi Yang Lebih Homogen Perilaku Yang Terakhir Adalah Difraksi Bunyi Yaitu Pembelokan Bunyi Karena Dia Melewati Suatu Halangan Atau Lubang Yang Kecil Ini Biasanya Lebih Tampak Pada Frekuensi Di Bawah 250 Hertz Salah Satu Contohnya Misalnya Kita Punya Desain Desain Kolom Kolom Yang Besar Misalnya Di Sebuah Masjid Nah Anda Mungkin Tidak Menyadari Bahwa Ternyata Orang Yang Berdiri Di Belakang Kolom Itu Dia Tidak Bisa Mendengarkan Dengan Baik Bunyi Yang Datang Dari Imam Di Mikrab Karena Yang Datang Itu Dibelokan Oleh Kolom Tersebut Dan Dia Berada Di Suatu Area Bayangan Akusi Yang Temui Dalam Sebagian Besar Ruang Ruang Akustik Yang Atau Ruangan Ruangan Yang Kita Huni Sehari Hari Dengan Aktivitas Akustik Yang Kita Kenal Baik Percakapan Musik Dan Seterusnya Dan Itu Sudah Bisa Mewakili Apa Namanya Untuk Anda Mulai Memikirkan Efek Dari Elemen Arsitektur Yang Akan Anda Terapkan Dalam Bangunan Anda Dan Efek Terhadap Perambatan Gelombang Bunyi Yang Dihasilkan Terima Kasih